hai 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 semuanya makan hari ini aku mau review mie instan ya teman-teman cuma minyak beda yaitu ada mie ayam mie ayam sirataki lomi sama ramen teman-teman ini adalah salah satu ke kalian ya ini yang pertama mie ayam instan jumbo yaitu isi kedua nangkapnya bunyak teman-teman nah kalian tuh tinggal ada cara masaknya gitu tuh misalnya kalian mau tambahin topi dengan topi segini ya dan yang kedua ini aku beli mie ayam sirataki teman-teman jadi dia tuh katanya mau kalori loh teman-teman jadi kok kalian jadi dia cocok banget nih aku pengen makan mie jadi gak usah takut naik kalorinya dan yang ketiga aku beli ramen cikan gali nah beli itu saya podi jumbo nah ini banyak nih rencananya gampang banget cuma disedi segala macem nah yang aku paling penasaran dari toko ini aku tuh beli lomi instan teman-teman karena aku benar-benar mau ada loh mie yang di josean instan dia itu udah lengkap banget banget gitu bumbunya tuh udah ada dikasih tepung acingnya segala macem hmm dan aku belinya di Mie Makao Surabaya yang ada aku sharingnya karena aku beri toko APD ya teman-teman kita dini bareng-bareng yuk teman-teman ini mie jamur jumbo nya aku udah masak nih kayak gini ngembarin teman-teman nah hmm kalau aku cuci ini wangi tapi wanginya campur asin ya teman-teman jadi kalau itu udah lengkap aku dapet ayamnya dapet bumbu minyaknya dapet pancit sama dapet bubuk cabainya cuman kalau aku aku mau mau pakaian karena aku jujur kurang suka cabai bubuk hmm coba ya teman-teman masaknya praktis banget kayak masak mie instan pada umumnya cuma tinggal diaduk-aduk doang nih ayam itu jenisnya kayak abon teman-teman dia tuh serabut-serabut gitu cobain ayam ini yuk kalau ayamnya menurut aku enggak ada rasa mungkin cuma maris dikit asin dikit gitu tapi rasanya lebih banyak banget nih dan mienya tuh dia mienya teksturnya kecil-kecil gitu teman-teman tuh dan ini sangat-sangat ber-oily bentar banget teman-teman minyak kenyal rasanya gurih asin dikit tapi kalau buat lidah aku tuh agak kurang-kurang gimana gitu loh kurang manis kali ya umumnya karena aku orang semuanya manis kali ya jadi agak kurang manis gimana tuh dan ini berminyak banget teman-teman kalian lihat tuh siami-siami ini ya aku mau cobain bubuk doang pakai kecap manis sih teman-teman karena aku udah di Bandung aku tuh pengisian pakai kecap anggur nih dia tuh kecapnya manis makanya kenapa kalau orang Bandung ini siami-nya tuh manis gitu aku bubuk doang dan ini penampakannya setelah aku aduh dengan kecap anggur karena mulut aku jadi kurang manis agak kurang sedap aja gimana gitu nih angur teman-teman hmmmm 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 enak menurut aku dia tuh minyak minyel teksturnya tuh kenalnya tuh kuat semi-semi kuitingnya teman-teman tuh dan dia tuh tipe-tipe yang kecil dan ini tuh sangat-sangat berminyak dan dia tuh minyak enak gitu lembut jadi sekali masuk tuh hap-hap gitu teman-teman lihat hmmmm 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 enak untuk ukuran mie instan mie ayam ini enak kan teman-teman lengkap dapet tas gitu nih hmmmm lalu kan buat aku ini tuh akan lebih sedap kalau pakai sambal basah kayak sambal basah gitu teman-teman hmmm dan ayamnya kasih topi nya banyak loh tuh kata ayam abon gitu hmmmm 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 hmmm hmmmm 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 Oke guys, ini yang kedua cekan garing ramen, aku pasti liat, kalau sejilas sih aku kan memang kayak miswa Teman-teman kayak gini, ini tuh porsinya setengah, sama aku setengahnya lagi masih dalam piring karena banyak banget Harum sih wanginya, aku punya sawi putih, aku sengaja namain sawi putih, tapi kalau misalnya kalian masukkan saya ini, it's obviously gak apa-apa Nih, tapi kalau menurut aku, aku gak yakin kalau porsinya sebanyak ini, sama ada setengah dimangkok, cukup dengan bumbunya teman-teman Karena ini tuh setengah mangkok aja, udah cukup menurut aku bumbunya, aku nganggap tuh deh Nih, ini halus-halus gini teman-teman, kalau sekilas aku lah sih kayak miswa teksturnya, ah teman-teman, yuk dulu karena Ini lembut, jadi kalian pas makan tuh langsung masukin ke mulut, dan kalau menurut aku, gini gini-ginapnya miswa rasanya Karena ada wangi-wangi tepung berasnya gitu teman-teman, saya buka kumit Aku makan sawinya, bumbunya enak gurih, asin, ada bumbunya pedas, dan asinya tuh gak ke asin banget, lebih ke gurih sih membuat aku, jadi enak gitu Nih, pakai sawi teman-teman, ah Hmm Kamu tahu sih, ramennya is oke aja sih, maksudnya enak, tapi ya gak gimana banget gitu loh Nih, miswa, eh ini ramen pakai sawi teman-teman Oke, kita lanjutkan Ini yang ketiga, aku bikin lomi, jujur aku pas bikin aku kaget sih, karena ini lomi, atau apa ya teman-teman Nih, aku sih udah ngikutin resepnya, dan aku bingung, disini tuh misalnya aku dapet ayam, tapi, nih mana ya tusanya Nih, siapkan ayam, bumbu, segala macem, tapi aku tuh gak dapet ayam Aku udah ikutin instruksinya, cuman aku tuh mau pakai telor, karena aku tuh jujur gak suka lomi pakai telor gitu Cuman aku bingung, ini kok jadi kayak mie-nya, mie-mie kuah gitu loh teman-teman nih Tuh, kuahnya tuh cair gini, dan sekilas aku cium, ini tuh kayak wangi-wangi swike Kalo kita di swike jati wangi gitu loh teman-teman, swike yang kuah Aku coba kuahnya dulu deh, nih, ah kan teman Hmm, kalo takut, rasanya agak hambar, tapi wangi tauco nya berasa banget teman-teman Aku gak ngerti, karena aku belum pernah ke Jawa Timur, apa memang selera makanan di Jawa Timur ada wangi-wangi tauco gini nih ya Cuman kolom komen di bawah teman-teman, karena beda banget sama lomi yang di Bandung Dapat manisnya juga, cuman aku gak dipasukin, tapi bubuk cabai, seperti biasa aku masukin karena aku gak suka bubuk cabai Aku punya jeruk limau sambal gini deh, aku coba pakein ya teman-teman, siapa tau Jadi lebih, gurih karena aku di Bandung, biasa kita makan lomi tuh pake jeruk gini teman-teman, jadi biar segar gitu loh Jadi ini asli panas banget, mangkuknya, mangkuknya pake tisu Hmm, wangi deh jeruknya, kita coba makan ya Ah teman-teman, lomi dari Mimakau Hmm, buat aku lebih enak setelah dikasih jeruk sambal ini teman-teman Ini lebih segar, mau kupas lagi deh Nih, cuman kalo aku pribadi, kayaknya kan aku suka manis, aku mau tambahin kecap gini teman-teman Aku mau tambahin kecap anggur, teman-teman, jadi sama aku udah dibumbuin sama aku dibumbuin lagi kecap anggur Garam, gula, sama 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 aku dikasih jeruk gini, udah banyak kan teman-teman Nih, dulu kamarnya, karena menurut aku, karena aku mungkin gak pernah makan rasa Jawa Timur kalinya, jadi aku gak ngerti Karena aku lidah orang Bandung, ini tuh kayak makan mie, sensasi pake kuas wike, agak kental juga loh teman-teman Tuh, kalian liat, tuh, nih Tapi so far, kalau menurut aku sih, aku udah bumbuin, lebih seder sih teman-teman Karena kok tadi aku rasa tuh kayak hambar gitu, rasanya aku gak ngerti Apa aku juga gak ngerti salah masaknya, aku gak tau, tapi udah ngikutin konsendernya sesuai di tabelnya Nih, liat, lebih coklat ya teman-teman Tuh, ah Hmm Enak Kalau menurut aku, kalian setok sambal ini, eh, tiluk sambal ini lah ya teman-teman Karena jadi seger gitu loh teman-teman Nih Nih Ah teman-teman, lo mie dari mie makau Tunggu Hmm 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 Enak teman-teman, jadi kalau menurut aku, karena aku udah kasih ucap anggurnya Jadi itu udah manisnya Aku tambahin lagi garam gula, susunya semeranya, jadi kalian koreksi aja Sama kalau menurut aku, karena jeruk sambal ininya bikin sedap gitu loh teman-teman Jadi, eh, memberikan rasa asem, seger, karena biasanya kalau aku makan suike Suike tuh kodok, kalau kalian gak tau Ada sensasi segernya gitu teman-teman, karena harus pakai jeruk sambal ini Aku gak ngerti kalau di kota kalian namanya apa, tapi kalau di Bandung namanya jeruk sambal Teman-teman jadi seger gitu, enak Biasanya buat teman-teman bahas, oci Nih Mie aku ambilnya, mie ini enak Ini tipenya, mie kecil, halus Tuh, kalau kalian lihat tuh Makan teman-teman Hmm 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 Enak Menurut aku pertama kali dibuat aku sih Makan mie Terasa sih dengan rasa Rasa-rasa tauco gitu loh teman-teman Karena kayak rasa suike kuah, asli, menurut aku Nih, kuahnya Hmm Hmm Enak Kita coba yang terakhir, mie siratakinya teman-teman Teman-teman ini mie siratakinya terakhir Aku ngomongnya posnya dikit aja Karena aku pengen Nyobain tekstur mie siratakinya aja Karena mie ayahnya sih pasti akan sama Rasanya sama mie ayah yang pertama aku makan Teman-teman Cuman aku tuh Saya gak penasaran nyobain siratakinya Jadi siratakinya tuh mie nya gak rata Ya bentuknya teman-teman ada gede, ada kecil, ada tipis Cuman pas masaknya tuh kaki teman-teman kayak karet gitu loh Dan ada bau-bau apanya gitu kan Aku tadi baca Ini kemasannya itu dari Ubi Ubi buatan Ubi Indonesia Cuman dibuatnya kerja sama-sama Jepang ya Kita coba ini teman-teman Hmm Hmm Teksturnya menurut aku kayak agar loh teman-teman gitu Kan ini kecil Nah ini gede Tuh Jadi Kayak kalian makan agar Kayak ini loh Kalo kalian makan es campur Kalo kita lagi buka puasa Kan ada es serutnya kan Nah kayak agar di serut gitu rasanya nih Cuman lagi ya Hmm 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 Menurut aku agar susah digigit teman-teman Jadi dia tuh putusnya agak susah dibagi mie biasa Hmm Tapi untuk mengingat kalo nol kalori Kalo kalian pengen makan mutapidiet Soalnya misalkan teman-teman Jadi saya makan ini sensasi kayak agar-agar gitu Oke teman-teman Jangan lupa Jangan lupa like Share Comment And subscribe ya Channel kemana-mana makan Jangan lupa follow instagram aku di Kemana-mana makan Sehingga satu Untuk review kanan lainnya Kalo kalian punya info makanan yang menarik Terus kalo kalian pengen rasa-rasa jawa timur Boleh coba nih teman-teman Namanya Mimak Oh Nanti aku share link di Tokopedia ya See the next vlog Bye 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 bye